Gak ada masalah Tidak ada masalah Sekali lagi Terus saya juga di paspor itu Saya juga pernah ke Malaysia, cuma jalan-jalan Oke, sebentar, saya potong Saya potong Jangan sammen banyak yang ngomong Kan sammen yang tanya Kalau sammen yang tanya Sammen banyak mendengar Bisa dipahami ya? Jadi sammen mendengar saja Sammen menjawab apa yang saya butuhkan saja Bisa dipahami gak? Iya, oke Jadi pekerjaan Sekali lagi di Hongkong itu Yang bisa Dapat Kalau kita sudah ngirim videonya Dan orang Hongkong ada yang percaya dan mau Dan itu rejeki Dari Gustialah Yang penting sammen ikuti prosesnya Kalau sammen telponnya Sama saya, sammen gak perlu masuk ke PT dulu Tapi sammen nonnya adalah Non Singapur dan Ex Korea dan Ex Singapore Minimalnya Bahasa Inggris kan pasti menguasai Tapi kalau sammen mau masuk PT dulu Ikut belajar dulu Ikut pelatihan dulu Ya gak ada masalah Ya kan? Sammen monggo cari PT yang dekat rumah sampean Boleh Gak harus dengan saya Tapi kalau sammen Minta tolong ke saya Cari majikan dulu Setelah ketemu majikan baru masuk ke PT Gak ada masalah Itu tunggunya di rumah Jadi seperti itu Dan saya Dan sebentar 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 Saya belum selesai ngomong Sebentar Dan saya kasih tau dulu Di Hongkong Itu orangnya ruwet-ruwet Orangnya perhitungan Orangnya pelit-pelit Dan saya anggap Gak ada yang baik Saya anggap Gak ada yang baik Jadi sammen harus ekstra Sammen gak Gak bisa pakai hati dan perasaan Orang Hongkong Gak menggunakan hati dan perasaan Kalau memperlakukan teman-teman Makanya saya sampaikan dulu yang jelek-jelek Kalau saya sampaikan yang jelek-jelek Kan sammen mikir Nek gak jadi Alhamdulillah Tapi nek jadi Nah aku harus tanggung jawab Aku harus mikir Ya kan? Karena sampean usia sudah segitu Orang usia kayak sampean Walaupun masih bergas Sensifitasnya tinggi Menjelang menopos Dan itu bahaya Kena mental Bisa jadi kerja Dua Minggu Tiga minggu Satu bulan Dua bulan Bisa kelar Karena budaya Hongkong Beda dengan budaya Indonesia Beda dengan budaya Singapura Beda dengan budaya Korea Jadi seperti itu Wih sammen mau nanya apa? Gantian Ini Seandainya saya mau Seumpama Saya mau ke Hongkong Terus itu Apakah tetap harus saya lewat PT sini? Jelas Kalau Hongkong PT Karena Hongkong ada kerjasama Dengan Indonesia Otomatis potongan besar juga ya Ya Besar dan tidak Itu kembali lagi ukurannya Nah kalau sammen mau cari duit Itu prosedurnya begitu Jadi ibarat calling visa Langsung Langsung Apa itu Agensi sana Empatlah masnya ya Langsung agensi sana kan Lewat masnya juga kan Nah itu terus nanti Begitu Begitu Turun visa Saya berangkat Gitu tetap gak bisa Loh Kan harus masuk ke PT dulu Bu Kebijakan Indonesia Harus ke PT dulu Sammen melalui PJTKI apa Nah PJTKI nya adalah Agent yang dari sini Yang Berkerja sama Dengan PJTKI Karena Agent-agent di Hongkong ini Ada kerjasama Dengan PJTKI Indonesia Nah kalau saya punya Nah kalau saya punya 9 agent atau 11 agent Otomatis PJTKI nya kan Beda-beda Lah kalau sammen Dapatnya dari agent A Ya PJTKI nya A Sammen agentnya B PJTKI nya yang B Yang berhubungan dengan B Itu kuncinya kan Sammen dapat Majikan dulu Tapi kalau sammen Masuk ke PT Indonesia dulu Mereka masih cari-cari Majikan Bisa dipahami gak Oh iya iya Paham 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 Dan Soalnya kalau Ini Anu ya Kalau Singapura Itu saya Umpama ya Daftar Langsung Langsung Agent Singapura Oke Oke saya stop Oke saya stop ya Sekarang Hongkong Jadi sampean Jangan bicara Korea dan Singapura Oke Ini Hongkong Oh Ya Sekali lagi Sekali lagi Sammen sudah punya Experience Korea Dan Korea Dan Singapura Tapi proses di Hongkong Jangan sampean Samakan Ini loh Yang menjadi masalah Kita selalu Menyamakan Pengalaman-pengalaman Kita di Korea Kemudian pengalaman Kita di Singapura Tidak bisa begitu Hongkong It's Hongkong Tidak Bisa Disamakan Dengan Taiwan Dengan Singapura Dengan Korea Hongkong Punya aturan sendiri Jadi itu yang Harus sammen sadari Punya 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 Pengalaman Di Hongkong Sepuluh tahun Pulang ke Indonesia Tiga tahun Empat tahun Balik lagi Belum tentu juga Bisa bertahan Walaupun Sudah punya Pengalaman Sepuluh tahun Jadi Tidak ada garansi Makanya Disitu Dibutuhkan Mental Apalagi Tipikal Kayak Sampean 50 dan 51 Ini Faktor Ngeyelnya Itu Jadi nomor Satu Karena Sampean Sudah Hidup Setengah Abad Enggak Saya mempelajari Psikis Psikologi Saya mempelajari Orang Mendekati Menopos Itu Sensitifitasnya Tinggi Sedikit Sedikit Pakai Perasaan Sedikit Sedikit Pakai Hati Aduh Kok Nah itu Karena Faktor Usia Enggak Bisa Dibungkiri Dan Sekali lagi Saya mohon maaf Kalau saya Ngomongnya Agak sedikit Tidak sopan Atau keras Tapi Tujuan saya Hanya ingin Memberitahukan Bahwa Hongkong Ini Tidak Main-main Hongkong Itu Membutuhkan Air Mata Tenaga Tangisan Kekuatan Dan Semangat Sembarang Kalit Karena Sampean Belum pernah Ke Hongkong Saya Ngomongnya Seperti itu Jadi Begitu Ceritanya Ya saya Ngerti Di Indonesia Susah Mencari Rezeki Dan Semuanya Makanya Karena Sudah sering Di luar negeri Makanya Kalau Menurut saya Sampai 6 tahun Di Korea Terus Sampai Di sana Sampai Bisa Cari Kerjaan Kerjaan Atau Ketemu Dengan Orang Orang Lama Yang Sudah Pernah Kenal Dengan Sampean Menurut Saya Saya Tertarik Dengan Korea Sampai Sudah 6 Tahun Di Korea Kan Keren Kalau Korea Saya Itu Ibaratnya Dilepas Saya Sudah Bisa Cari Kalau Enggak Ibaratnya Sama Migraine Worker Yang Ada Di Tegu Itu Baik Sekali Sama Saya Terus Sama Mester Kim Permasalahannya Dulu Kan Setiap Ada Acara Itu Selalu Membutuhkan Saya Dulu Itu Jadi Di Atau Sampai Main Aja Kesana Main Ke Korea Terus Cari Cari Pekerjaan Ya Sudah Kalau Memang Umur Sampai Tidak Bisa Ada Batasan Di Dalam Pekerjaan Mereka Ya Sudah Cari Pekerjaan Pekerjaan Yang Memang Orang Korea Seusia Sampai Itu Pekerjaannya Apa Cari Aja Begitu Menurut Saya Seperti Itu Biar Pengalaman Sampai Yang Ada Di Korea Bisa Dipakai Tapi Kalau Pengalaman Korea Sampai Mau Pakai Di Hongkong Itu Jelas Adaptasinya Harus Extra Extra Lagi Karena Sekali lagi Korea Dan Hongkong Sangat Berbeda Kalau Korea Kan Pabrik Yang Tidak Apa Mungkin Ada Apa Namanya Bersih Sampah Atau Cleaning Service Yang Memang Usia Usia Kan Mereka Pasti Juga Ada Usia Usia Lanjut Itu Kerjanya Di Bagian Apa Nah Mending Berjuang Di Sana Saja Kalau Saya Boleh Saran Kalau Saya Jadi Calo Ambil Maklar Sudah Ikut Saya 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 Tidak Begitu Saya Menyesuaikan Siapa Yang Telepon Saya Menyesuaikan Latar Belakang Yang Nelfon Bukan Atas Kemauan Saya Kalau Kemauan Saya Egois Kan Gitu Pikirkan Sampai Pikirkan Ulang Kalau Makau Seperti Itu Kalau Hongkong Seperti Itu Ini Kapan Kapan Kalau Sampai Ada Di Korea Kan Bisa WA Saya Ketemu Di Korea Kemarin Saya Ke Korea Cuma Lima Hari Sampai Seminggu Di Seoul Seoul Cuma Di Seoul Bok Kung Di Tempat Kuil Kuil Raja Raja Yang Ganti Pengawal Setiap Jam 12 Sampai Jam Berapa Sore Sama Pagi Opacara Pergantian Pengawal Saya Sebenarnya Tertarik Mau Ke Korea Mau Ke Busan Mau Tau Aja Sebenarnya Teman Teman Saya Dulu Di Tegu Atau Gini Aja Sampai Cari Biro Biro Travel Yang Membutuhkan Pramu Pramu Apa Namanya Tour Tour Guide Sampai Mending Cari Agent Travel Sampai Ngelamar Sampai Cerita Pengalaman Sampai Di Korea Dan Bahasa Koreanya Sampai Seperti Apa Mending Enak Kayak Gitu Jadi Gak Terlalu Bingung Kalau Sampai Punya Pengalaman Disana Bisa Bisa Dipahami Ada lagi Yang Kira Kira Bisa Saya Bantu Itu Apa Itu Coba Di Hongkong Itu Saya Kirim Paspor Saja Ke Masih Bukan Sampai Nanti Tak Kirimin Biodata Setelah Biodata Terus Video Nanti Tak Kasih Contohnya Video Sampai Tinggal Ngikuti Bahasa Inggris Contoh Contoh Videonya Kan Cuman Perkenalan Diri Saja Kan Ada Sebentar 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 Walaupun Sampai Ngomong Sudah Ada Tapi Kan Versi Hongkong Kita Mintanya Beda Sampai Lihat Contohnya Dulu Oke 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 Bisa Dipahami Bisa Dipahami Ya Oke Terima Kasih Mas Sudah Mau Telepon Saya Ya Sampai Nanya Sama Saya Sampai Nanya Saya Saya Kasih Tahu Jawaban Ngasih Jawaban Ngasih Keterangan Atau Penjelasan Orang Lain Itu Pahala Ya Saya Nyari Pahalanya Tuh Iya 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 Kan Dicatetin Ada orang Bingung Ngeru Tulung Ngeru Ngeru Tulung Ngeru Ngeru Tidak Catet Sebelah Kanan Pundak Nyatet Nah Dino Ini Dik Apa Jeneng Nguruk Iwang Kau Ya Moga 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 Dicatet Malaikat Juga Tidak WA Sama Saya Tapi Saya Yakin Bisa Bisa Dipahami Iya 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 Bisa Bisa Oke Kita Nanti Tak Kirim Biodata Sama Contoh Videonya Ben Sama Nyoba Tapi Ingat Ya Tak Garis Bawahi Satu Kali Lagi Hongkong Keras Hongkong Tidak Ada Majikan Yang Enak Dan Tidak Ada Kesuksesan Yang Dicapai Tanpa Ada Pengorbanan Tak Garis Bawahi Jadi Kalau Sampai Sampai Nanti Dapat Rezeki Bahkan Dapat Majikan Saya Tidak Ingin Mendengar Setelah Sampai Nyampe Disini Ngeluh A Ngeluh B Sambat A Sambat B Sambat C Saya Sudah Sampaikan Ini Di depan Dan Ini Saya Konten Bisa Dipahami Bu Bisa Bisa Biasanya Dari Pagi Sampai Malam Tidak 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 Istirahat Tidak Istirahat Tinggal Pinter Sampai Ngatur Kalau Orang Hongkong Maunya Orang Tidak Tidak Ngomong Samen Sendiri Yang Ngatur Samen Yang Pinter Tonton Banyak Konten Saya Sandro Jabrik Itu Permasalahan Teman Teman Akan Banyak Disitu Jadi Sebelum Samen Memutuskan Untuk Berangkat Boleh Tengok Boleh Lihat Lihat Dulu Boleh Timbang Timbang Dulu Biar Enak Nanti Mutus Tidak Membeli Kucing Dalam Karung Bisa Dipahami Terima Kasih Bisa Dipahami Terima Kasih Mas Atas Penjelasannya Sehat Selalu Ngapun Kalau ada Kata-kata Yang Tidak Berkenan Samen Sehat Selalu Lebih Baik Begini Bapak Langsung Dikasih Keras Begini Tidak Apa-apa Malah Lebih Baik Terima Kasih Siap Sehat Selalu Assalamualaikum Waalaikumsalam Oke Berat Indonesia Teman-teman Cari uang Sampai 6 tahun Di Korea 3 tahun Di Singapura Sekarang Masih Butuh Anaknya Untuk Sekolah Ya Apapun Itu Kehidupan Hanya Kita Bisa Menyimpulkan Yang penting Tetap Berjuang Tetap Berusaha Mencari Informasi Nambah Pengetahuan Karena Dengan Informasi Yang Banyak Pengetahuan Yang Banyak Maka Bisa Menentukan Arah Dan Jalan Hidup Kita Bu Juku Hei Halo Apa Kabar Semuanya Saya Selalu Pokoknya Semangat Duit-duit Dikantongi Terus Tuku Invest Ben Gak Tuku Invest Apa Terus Buat Investasi Buat Investasi Tuku Gombala Nai Tuku Ngan Ngan Nai Alah Gue Ngomongan Mangan Nai Kok Seneng Anet Dibeng Gak Usah Mangan Mangan Indomie Oke Oke Semangat Bye Bye Stay Tune My YouTube Channel And See you Next Video Bye Bye Bye